Intro Begini perang 4 pelaku pembunuhan terhadap Romli Desa Karangsia, Kecamatan Sungai Menang, Kabupaten Oki Ternyata korban 3 kali ditembak, bahkan ditombak dan dibacok Sebelum akhirnya dikubur di dalam kubangan lumpur menggunakan alat berat 4 pelaku tersebut adalah Sutrisno alias Ten Diduga sebagai dalang, sementara 3 lainnya Adi, Jaka Turut berperan mengeksekusi korban dengan cara ditombak Sementara Iwan berperan mengantar pelaku menemui korban di tengah sawah Diketahui 4 tersangka merupakan warga desa Sungai Menang Oki Dimana mereka berprofesi sebagai keamanan penjaga alat berat eskapator Sutrisno alias Ten mengaku menggunakan senjata api rakitan Dengan melepaskan 3 butir peluru tepat di dada korban Tidak puas hanya menembak, bahkan Ten juga membacok korban tepat di belakang leher korban Setelahnya Adi dan Jaka turun mengeksekusi korban Dengan cara menghunuskan tombak yang disiapkan oleh Iwan Untuk menghilangkan jejak perbuatannya, para pelaku pembunuhan itu memaksa operator ekskapator untuk mengombor korban dalam kubangan lumpur Setelah itu, besoknya mereka bertiga kabur ke Karawan, Jawa Barat Sebelumnya, warga Karansia, Sungai Menang Oki Dibuat geger dengan temuan jasad Rombi Dalam kondisi terkubur di dalam kubangan lumpur Gerak cepat polisi Opsnal gabungan unit 4 Jatandras Polda Sumsel Dan Satreskrim Pores Oki Berhasil menangkap ketiga pelaku Atas nama Sutrisno, Adi, Jaka Berada di wilayah hukum Polda Jabat Dalam proses penangkapan, Sutrisno mendapatkan tindakan tegas terukur petugas Sementara pelaku Iwan baru ditangkap polisi Sutrisno alias? Ten Alias saya N Umur berapa, Kak? Umur 39 Kakak warga mana? Sungai Menang Sungai Menang Saat berarti ini, peran kakak apa nih? Membak Membak berapa kali? Tiga kali Tiga kali, di bagian mana? Gak tahu saya tanya Selain membak, kakak ngapain lagi? Kacok Di bagian mana? Neher Paki apa itu? Terus temannya? Barang Temannya apa lagi? Takang Membak 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 Terus yang dua lagi apa? Cuman lihat aja satu sumber ketek Itu gara-gara apa? Gara-gara dia itu maksa minta minyak, Pak Minyak apa itu? Sholat Kenapa? Jagoan kita? Iya, Pak Minyak alat berat ya? Iya, Pak Sering dia minta? Tidak tahu saya Pertama kali itu, Pak Dia itu maksa-maksa Kita mau sholat di muat Jadi nggak jadi Karena kita terpaksa aja, Pak Jadi Apa sakit hati? Ini ya kita dipaksa, Pak Menyesal sekali Saya mau minta maaf dulu, Pak Minta maaf dulu Saya mau minta maaf dulu Bapak minta maaf dulu Bapak minta maaf dulu Saya mau minta maaf Ucap nggak sih? Ucap langkah Saya mau maaf dengan keluarga yang saya bunuh Oke Oke Tapi kalau Bapak dihukum mati Cuman, Pak Bapak terima? 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 Tidak terima kalau dihukum mati? Karena saya merasa saya itu di tekan Sekali dia minta solor itu berapa banyak pak? Dan terakhir sama bapak itu mintanya berapa? Saya tahu juga karena saya sudah kesal gitu pak Sudah kesal itu jadi itu? Sudah berapa lama kamu jadi kaman disitu? Satu tahun Satu tahun ya? Bapak sudah punya anak istri belum? Tim di Putansung selaba TV, mbak bapak Terima kasih sudah menonton!